Chowlose, aktris bunga tahun 1995, yang telah mencapai puncak populartas tahun lalu dengan drama siensia The Last Immortal, dan drama China modern, Hidden Love, dan dia baru-baru ini syuting drama kostum baru The Legend of Jewelry. Dan di salah-salah syutingnya ini, Chowlose memanfaatkan waktu untuk syuting iklan Tabir Surya. Selain itu, dirumorkan juga jika Chowlose dan juga Wule akan reuni kembali di drama kostum berjudul Beauty Chow. Ini akan menjadi pertemuan ketiga kalinya antara Chowlose dan juga Leo Wule. Baru-baru ini Chowlose bergegas untuk syuting drama baru The Legend of Jewelry. Pekerjaan di luar layar masih penuh, iklan Tabir Surya terbarunya dirilis beberapa hari yang lalu, gambarnya berwarna cerah, dan itu benar-benar sejalan dengan gayanya yang populer. Chowlose mengenakan gaun putih tanpa lengan dan juga tali tipis kuning di leher. Dia, bolak-balik antara kota dan juga tepi laut, dua adegan untuk menari Tarian Tabir Surya, yang sangat mirip dengan tarian gerakan yang biasanya dia suka menari. Tidak hanya penuh kemudahan dan juga kelucuan, tetapi juga mengungkapkan pesonanya yang menawan. Lalu beberapa hari yang lalu, dia mengatakan dalam sejarah langsung bahwa dia dulu suka berbagi kehidupan sehari-hari dengan semua orang. Tetapi baru-baru ini, beberapa penggemar sering mengatakan bahwa dia jarang berbagi potongan-potongan pribadinya, dan dia segera mengatakan bahwa dia menyesal. Karena dia telah bekerja keras baru-baru ini dan benar-benar tidak ada kehidupan untuk dibagikan, yang membuat penggemar merasa sedikit tertekan. Tanpa diduga, tidak lama setelah kata-kata itu selesai, dia benar-benar memiliki pekerjaan penuh. Dan dikabarkan juga bahwa Jalusa dan juga Wuli akan reuni di drama kostum Beauty Jauh. Drama ini diadaptasi dari novel dengan nama yang sama oleh penulis China, White Sugar, Mike Rabbit, yang menceritakan kisah Shen Fusui, putri Marquise of Jinning, yang memiliki kecantikan alami, tetapi telah sakit selama bertahun-tahun. Jadi meskipun reputasinya jauh, dia masih tidak memiliki siapapun untuk dinikai. Setelah dia melewati usia pernikahan, dan bahkan tundangan aslinya telah membatalkan kontrak pernikahan karena kelepahannya. Kisah itu akhirnya menikah dengan Menteri Quill Dally yang licik, Lucy Han. Begitu berita tentang pasangan itu keluar, semua penggemar CP ini menyambutnya. Berpikir bahwa meskipun mereka berdua adalah CP dari grup drama sebelumnya, efeknya masih belum sebaik yang mereka ciptakan di drama Love Like the Galaxy. Terutama calus yang cerah dan juga ceria tidak pernah memainkan peran seseorang yang sakit, dan citra positif fully tidak pernah berperan sebagai pria yang licik, yang membuat penggemar menantikan rumor yang menjadi kenyataan ini. So, gimana guys, tangkapan kalian tentang rumor ini? Terima kasih. Terima kasih.